Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi kinerja Badan Sar Nasional terkait kecelakaan kapal di Danau Toba maupun di perairan selayar Sulawesi Selatan. Namun Komisi 5 DPR RI menyayangkan, angkaran Basarnas dipotong hampir 50%. Yang menanggapi hal itu, tentunya Kementerian Sosial mendegaskan telah membuat prioritas nasional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut ulasan Heranov Al-Bashir. Kerja Badan Sar Nasional atau Basarnas patut diapresiasi karena telah bekerja keras pada akhir-akhir ini. Mulai dari penanganan kecelakaan kapal di Danau Toba, Sumatera Utara, hingga di perairan selayar Sulawesi Selatan. Meski telah bekerja dengan baik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti soal anggaran Basarnas yang dipotong hampir 50% dalam APBN 2019. Pasalnya dengan pemotongan anggaran ini, otomatis pengadaan alat-alat untuk mendukung kerja Basarnas tidak bisa sesuai kebutuhan. Ketua Komisi 5 DPR RI, Ferry Jamie Francis menyayangkan pemotongan anggaran Badan Sar Nasional atau Basarnas oleh pemerintah. Apalagi, belakangan banyak terjadi kecelakaan kapal dalam waktu berdekatan. Menurut Ferry, pemerintah seharusnya membuat prioritas dalam APBN 2019, terutama untuk masalah kemanusiaan, bukan malah untuk bagi-bagi sembako di Kementerian Sosial. Uang-uang APBN 2019 yang mestinya ini amat sangat penting dipakai untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi di Kementerian Sosial itu berapa banyak duitnya yang meningkat untuk bagi-bagi entah untuk apa itu. Tapi yang penting seperti ini, malah dipotong dana. Tahun lalu 2,3 triliun. Sekarang ini diberikan oleh Kementerian Keuangan, hanya 2,1 triliun, kurang lebih. Ferry menyebut Komisi 5 DPR telah berupaya keras memberikan dana besar kepada Basarnas. Ferry mengaku anggaran tersebut dipotong oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, anggaran untuk kemanusiaan hendaknya tidak dipangkas. Pemotongan anggaran Basarnas itu dialihkan ke Kementerian Sosial karena anggaran Kemensos meningkat 100%. Merespon hal itu, Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan, anggaran pendapatan belanja negara sudah diharmonisasi, diikuti dengan prioritas. Kemiskinan dan investasi adalah prioritas utama saat ini. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, infrastruktur menjadi prioritas pemerintah. Ini semua tentu, kita serahkan kepada Bapak Penas Kementerian Keuangan, tentu ada memberikan satu harmonisasi anggaran. Kenapa? Karena dari pemerintahan ini tentu, dari 5 tahun ini tentu ada prioritas-prioritas. Nah, prioritas nasional tahun 2019 ada 5. Nomor 1 di situ, yang urutan pertama itu adalah bagaimana menangani kemiskinan dan investasi sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada siapapun dari kita memperhatikan prioritas nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tentu dari tahun ke tahun berbeda-beda. Pemerintah memang memprioritaskan kemiskinan dan investasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tapi jangan lupa, jargon pemerintahan Jokowi yang ingin Indonesia sebagai poros maritim dunia hendaklah menunjukkan dengan kemajuan yang signifikan terhadap penyanggaraan transportasi air dan angkutan nyeberangan, bukan malah sebaliknya. Sebagus apapun efrak struktur yang disiapkan tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang tidak mantap. Herrof Al-Bashir, Selayar. Selamat menikmati.